Terima kasih. Mengenai pengetian dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Berbicara mengenai pertumbuhan, tentu yang biasanya kebayang oleh kita kalau yang namanya tumbuh, itu pasti nambah tinggi, nambah besar. Jadi yang namanya pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran, di mana proses pertambahan ukuran ini bersifat irreversible. Ada yang tahu irreversible artinya apa? Iya, betul. Irreversible artinya nggak bisa balik. Kemudian pertumbuhan bisa dinyatakan atau bisa diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Artinya pertumbuhan bisa kita nyatakan dengan angka, misalkan tingginya sekian sentimeter, beratnya sekian kilogram. Jadi bisa dinyatakan dengan angka. Nah, pertumbuhan itu biasanya ditandai dengan adanya pertambahan volume sel, pertambahan masa sel, kemudian ada pertambahan jumlah sel, dan juga adanya pertambahan komponen-komponen sel. Nah, itu yang dimaksud dengan pertumbuhan. Nah, yang kedua, itu kita bahas mengenai perkembangan. Nah, kalau perkembangan itu merupakan proses menuju kedewasaan, di mana proses ini biasanya ditandai dengan kemampuan melakukan reproduksi secara seksual. Jadi, kalau suatu organisme sudah bisa menghasilkan sel gamet, sel gamet jantan, sel gamet berkina, artinya sudah bisa melakukan proses reproduksi secara seksual, maka dikatakan organisme itu sudah dewasa. Nah, proses perkembangan ini beda dengan pertumbuhan yang bisa dinyatakan secara kuantitatif. Kalau perkembangan itu nggak bisa. Kalau perkembangan itu sifatnya kualitatif, artinya nggak bisa kita nyatakan dengan angka. Artinya kita nggak bisa mengukur kedewasaan itu, oh, organisme A dewasanya sekian, nggak bisa. Jadi, tandanya hanya tadi bahwa suatu organisme dikatakan dewasa kalau sudah bisa melakukan reproduksi secara seksual. Contohnya misalnya kalau pada tumbuhan, kira-kira tumbuhan dikatakan dewasa kalau tandanya apa? Tumbuhan itu sudah berbunga. Iya, sudah berbunga. Artinya dia sudah bisa menghasilkan sel gamet. Nah, itu pengertian mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang kita lihat mengenai kurva pertumbuhan. Nah, secara umum, kurva pertumbuhan pada makhluk hidup itu bentuknya seperti kurva simoid, seperti huruf S. Nah, secara umum kurva pertumbuhan pada makhluk hidup itu kita bagi menjadi tiga fase. Yang pertama adalah fase logaritmik, kemudian ada fase linear, sama fase senesen atau penuaan. Nah, yang dimaksud dengan fase logaritmik itu fase pertumbuhan awal. Yang mana biasanya kalau pertumbuhan di awal, kalian mungkin bisa lihat ya. Di grafik awal ini, ini pertumbuhannya lambat. Jadi pertumbuhan lambat ini biasanya karena merupakan proses adaptasi istilahnya. Adaptasi, baru kemudian dia makin lama, makin cepat, makin cepat, makin cepat. Itu yang dimaksud dengan fase logaritmik. Atau ada juga menyebutnya dengan istilah fase eksponensial. Nah, yang kedua ada fase linear atau fase istilahnya fase stasioner. Jadi kalau fase linear ini fase di mana terjadi pertumbuhan konstan. Jadi pertumbuhannya relatif konstan. Jadi nggak terlalu cepat ganggi. Nah, pada fase linear inilah istilahnya proses pertumbuhan sudah maksimal. Kemudian si tumbuhan ini melakukan proses-proses seksualnya. Jadi dia mulai berbunga. Kalau pada tumbuhan buah-buahan, dia mulai berbuah. Ini fase-fase, istilahnya apa ya? Fase reproduksi di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah fase senesensi. Atau fase penuaan. Jadi di sini kan pertumbuhan sudah jelas, tidak lagi mengalami pertumbuhan. Maka kemudian si tumbuhan ini mulai banyak daun yang berguguran. Kemudian mulai banyak ranting yang patah. Artinya si tumbuhan itu sudah mulai menua. Hingga pada akhirnya tumbuhan itu akan mengalami kematian. Nah, ini kurva pertumbuhan secara umum itu ada tiga fase. Kalau pada makhluk hidup lain bagaimana? Umumnya hampir sama. Misalkan begini saja pada manusia. Kalau bayi yang baru lahir, itu biasanya pertumbuhannya agak lambat. Jadi naiknya tinggi badan itu agak lambat. Tapi masuk usia anak-anak, masuk masa remaja, itulah fase logaritmik. Mulai masuk fase pertumbuhan yang sangat cepat. Jadi kadang-kadang ada juga buku yang menyatakan fase awal pertumbuhan itu namanya fase lak. Fase pertumbuhan yang sangat lambat. Baru nanti dari fase lak diikuti logaritmik. Jadi masa remaja kalau pada manusia itulah fase logaritmiknya, fase pertumbuhan sangat cepat. Mungkin biasanya kalau pada anak laki-laki, usia antara 12 sampai 20 tahun itu adalah fase logaritmik. Fase di mana tinggi badan itu bisa tumbuh sangat pesat. Jadi kalau kalian yang masih masa fase logaritmik, pasti ada kesempatan untuk menambah tinggi badannya dengan banyak-banyak berolahraga. Kemudian masuk fase linier, itu kalau pada manusia mungkin usia 25 ke atas. Jadi usia dewasa, istilahnya usia di mana mulai istilahnya sudah banyak yang berkeluarga, kemudian mempunyai anak, segala macam. Itu fase liniernya. Kemudian sudah di atas 50 tahun, itu mulai fase senesens. Sudah mulai istilahnya banyak yang mengalami, sudah banyak yang mulai sakit-sakitan di atas 50 atau 60 tahun. Ada yang kena diabetes, ada yang mungkin kena asam urat, dan sebagainya. Itu fase penuaannya. Jadi prinsipnya jadi hampir sama. Jadi pertumbuhan secara umum pada makhluk hidup itu hampir sama. Jadi ada fase logaritmik, fase linier, dan fase senesens. Sekarang kita masuk ke pertumbuhannya tumbuhan. Jadi fase pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi pertumbuhan pada tumbuhan itu ada yang mengalami dua fase, ada yang mengalami tiga fase. Fase pertama apa? Fase pertama adalah perkecambahan. Jadi mulai berubahnya atau mulai berkecambahnya biji. Sampai menjadi tanaman muda itu berkecambah. Fase kedua adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan dimana tumbuhan itu tambah tinggi terus. Ada yang hanya sampai pertumbuhan primer saja. Yaitu misalnya pada tumbuhan monokotil. Tapi pada tumbuhan dikotil, dan juga tumbuhan gimnospermae, itu ada pertumbuhan selanjutnya yang kita sebut dengan pertumbuhan sekunder. Dimana batangnya itu sudah semakin membesar. Jadi ada pertumbuhan ke arah samping. Yuk kita bahas fasilnya satu persatu. Yang pertama adalah proses perkecambahan. Perkecambahan ini merupakan tahap awal pertumbuhan dari suatu tumbuhan. Biasanya ditandai dengan munculnya radikula. Radikula itu calon akar dan cumula. Calon batang dan daun. Kalau kita perhatikan struktur biji, kalian bisa perhatikan gambarnya. Ini ada gambar biji dikotil yang atas, yang bawah gambar biji monokotil. Jadi bagian paling luar dari biji itu biasanya ada kulit biji. Baru kemudian ini istilahnya, kalau di kacang itu ya kacangnya. Nah itu adalah kotiledonnya. Kotiledon ini biasanya berisikan endosperma, cadangan makanan. Nanti kemudian di pinggiran sini ada embryo. Nanti dari embryo inilah muncul yang namanya radikula dan cumula. Sama yang monokotil juga sama. Cuman di sini kan ada kalau pada monokotil, kalian perhatikan ada yang namanya koleoptil, ada yang namanya koleonza. Itu yang memang hanya ada pada tumbuhan monokotil. Koleoptil itu apa? Koleoptil itu tudung bagian, jadi ujung paling, apa? Paling ujung dari batang ya. Jadi tunas batang itu paling ujungnya dilindungi oleh yang namanya koleoptil. Kalau ujung akar itu pelindungnya namanya koleoriza atau kalitra. Tudung akar. Nah ini untuk struktur bijinya. Sekarang kita lihat proses perkecambahannya sendiri. Proses perkecambahan itu dimulai dari proses yang namanya imbibisi. Jadi mungkin kalau kalian ingat-ingat dulu mungkin waktu jaman sekolah, entah SD, SMP ya, atau pernah enggak istilahnya bikin percobaan pakai biji. Entah itu biji kacang hijau atau kacang merah, pernah enggak? Pernah. Nah, biasanya si biji-biji itu ditanam yang paling gampang bisa pakai media kapas ya. Nah kemudian kapas itu kita basahin gitu kan ya. Nah kenapa kapas itu harus basah? Nah karena memang untuk memulai proses metabolisme di dalam sel-sel biji itu butuh air. Jadi proses yang pertama dari perkecambahan itu adalah imbibisi. Imbibisi itu apa? Imbibisi itu adalah proses masuknya air ke dalam sel. Jadi kalian bisa lihat di gambar yang A ini. Jadi air masuk. Nah kalau kita lihat perhatikan di sini ada bagian-bagian dari biji itu. Di sini nanti yang benar-benar itu dari yang paling luar itu ini kulit biji. Nah di bawah kulit biji itu namanya ada lapisan aluron. Kulit tipis ya aluron itu. Baru kemudian ini ada endosperma, ada embryo. Nah air yang masuk ke dalam sel-sel dalam biji itu nanti dia akan memacu. Embryo untuk apa? Untuk mengeluarkan hormon pertumbuhan yang disebut dengan hormon giberelin. Di sini GA itu singkatan dari giberelin acid. Nah dengan munculnya giberelin, ini akan memacu si lapisan aluron. Jadi dengan munculnya atau dihasilkannya giberelin, dikeluarkannya giberelin oleh embryo, ini akan memacu si sel-sel aluron ini yang pinggir-pinggir itu untuk mengeluarkan enzim hidrolisis, yaitu enzim yang akan mencerna jar-jar makanan yang terdapat di dalam endosperma. Nah jadi enzim ini misalkan kita ambil contohnya adalah alpha-amilase. Nah aluron ini nanti dia akan mengeluarkan enzim yang namanya enzim amilase. Amilase itu fungsinya untuk apa? Untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Mengubah amilum menjadi glukosa. Nah terus kemudian kalau sudah jadi glukosa, maka glukosa itulah yang digunakan oleh embryo ini sebagai sumber energi untuk proses pertumbuhan. Jadi sedang terbentuk glukosa, terus kemudian diserap, jadikan energi, maka si embryo ini tumbuh. Mulai muncul yang pertama kali itu biasanya adalah radicula. Kemudian diikuti plumula. Jadi kalau radicula alahnya ke bawah, plumula alahnya ke atas. Nah ini untuk proses perkecambahannya. Sekarang berdasarkan keberadaan kondisi kotyledonnya, maka perkecambahan itu kita bedakan menjadi dua. Ada perkecambahan yang tipenya epigel. Yang bagian yang bawah, ada yang tipenya hipogel. Yang epigel itu bagaimana? Jadi kalau epigel itu yang tumbuh aktif itu adalah hipokotil. Hipokotil itu apa? Hipokotil itu ada bagian sebelah atas dari radicula. Nah ini hipokotilnya. Jadi pada saat hipokotil tumbuh memanjang, ini akan menyebabkan si kotyledonnya ini, itu akan terangkat. Dia akan menembus tanah keluar dari permukaan tanah. Sehingga pada akhirnya kotyledon itu ada di atas tanah. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada kacang, kita tanam di bawah tanah. Nah kemudian muncul kan, mulai muncul radicula, kemudian hipokotil. Nah hipokotil ini yang terus tumbuh memanjang, ini mendorong si kotyledon ini hingga dia nembus keluar. Baru kemudian muncul calon batang dan daun tadinya yang belum mula. Nah hingga pada akhirnya seperti ini kondisinya. Jadi kalau hipokotil itu bagian di sebelah atas dari radicula, ada lagi epikokotil, kalau epikokotil di sebelah atas lumula. Di sebelah bagian bawah lumulanya. Lumula dulu baru epikokotil, baru kotyledon. Nah ini untuk yang tipe epigel. Nah epigel biasanya terjadi pada tumbuh-tumbuhan lipotil. Itu epigel. Sama kebanyakan dimaspermaik. Nah terus kemudian yang hipogelnya. Nah jadi kalau pada hipogel yang tumbuh memanjang itu bagian yang epikokotilnya. Jadi kalau epikokotil tumbuh memanjang, ini tidak menarik si kotyledon untuk naik. Hingga kalau pada tumbuhan, ini kan misalnya pada tumbuhan monokotil ya. Jadi kalau misalnya kita nanam jagung, ditaruh di bawah tanah. Nah jadi di sini yang tumbuh memanjang itu bagian epikokotil. Nah sementara ini radikula muncul, ini epikokotil naik. Ini ada koliopil. Koliopil itu bagian tudung dari ujung batang. Nah ini akan naik. Jadi yang lumulanya ini naik, tapi si kotyledonnya tetap ada di bawah. Jangan nanti ini jadi daun, ini jadi akar. Nah itu tipe perkecembahan. Ada epikil, ada hipogel. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti insya Allah dipahami ya. Ayo kita lanjutkan sekarang. Nah berikutnya pertumbuhan primer. Jadi setelah proses perkecembahan, maka biasanya diikuti oleh pertumbuhan primer. Nah pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan memanjang. Pertumbuhan yang menyebabkan akar bertambah panjang, pertumbuhan yang menyebabkan batang juga bertambah panjang. Pertumbuhan primer itu disebabkan oleh aktivitas meristem apikal dan intercalar. Kalau pada tumbuhan di kotil dan di nos, itu meristem apikal saja. Kalau pada tumbuhan monokotil, itu disebabkan oleh meristem apikal dan meristem intercalar. Mungkin kemarin masih ingat bahwa meristem apikal itu adalah meristem yang ada di bagian ujung. Ujung akar, ujung batang, itu ada meristem apikal. Jadi fungsi meristem apikal itu kemarin ingat gak? Memperpanjang akar, memperpanjang batang, membentuk daun, membentuk cabang batang. Nah kemudian yang kedua adalah meristem intercalar. Kalau meristem intercalar, ini adalah jenis meristem yang kita temukan di antara ruas-ruas batang. Yang punya ruas batang kan tumbuhan monokotil. Jadi meristem intercalar biasanya terjadi pada pertumbuhan primer tumbuhan monokotil. Nah fungsi meristem intercalar itu nanti fungsinya adalah untuk memperpanjang ruas batang. Kemudian kita lihat daerah titik tumbuh pada akar. Mungkin waktu kemarin juga sudah sempat kita singgung bahwa daerah titik tumbuh pada akar. Jadi kalau kita lihat pada akar, ini ada gambar. Jadi bagian ujung dari paling ujung dari akar, kalau misalnya pada tumbuhan monokotil itu ada namanya kalitra atau tudung akar. Kalau misalnya kalau dikotil sama gimnas itu gak ada. Nah di bagian atas dari tudung akar, ini ada daerah yang disebut dengan daerah pembelahan atau daerah proliferasi atau sebut juga dengan daerah meristematis. Apa ciri dari daerah meristematik sesuai dengan namanya daerah meristematik atau daerah pembelahan? Ini adalah terjadi proses pembelahan-pembelahan sel. Jadi di sini sel-sel itu terus membelah, 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 membelah. Ini akan terus terjadi proses pembelahan. Dan ukuran sel-selnya di sini hampir sama. Ukuran sel-selnya di sini. Nah di bagian atasnya, jadi kalau misalnya ada sel membar dia akan terdorong. Di bagian atas dari daerah meristematik itu ada namanya daerah elongasi. Elongasi itu pemanjangan. Nah sesuai dengan namanya daerah pemanjangan, berarti di sini ukuran selnya itu berkali-kali lipat lebih panjang daripada ukuran sel yang ada di daerah meristematis. Jadi ini yang kita sebut dengan daerah elongasi atau daerah pemanjangan. Nah di bagian atasnya itu ada daerah maturasi atau diferensiasi atau istilahnya daerah pendewasaan. Jadi artinya di sini si sel-selnya itu sudah berubah. Kan namanya juga diferensiasi. Jadi ini perubahan. Sudah berbeda. Berbedanya kenapa? Karena di sini sudah terjadi perubahan baik itu strukturnya, kemudian baik itu bentuknya, fungsinya. Itu sudah mulai berbeda-beda. Makanya di sini ditandai dengan adanya rambut-rambut. Nah itu daerah titik tumbuh pada akar. Jadi ada daerah meristematik, ada daerah elongasi, ada daerah maturasi. Jadi kalau akar itu tumbuhnya ke bawah, jadi meristematiknya ada di paling bawah. Kemudian kita lihat, itu pembagian wilayah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah dari luar ke dalam itu ada lagi pembagiannya. Jadi di daerah meristematis itu, ini kan ada istilahnya pusat dari meristem apikal. Meristem apikal itu ternyata ada tiga daerah. Dari luar ke arah dalam. Nah dari daerah yang paling luar, ini yang disebut dengan daerah protoderm. Nah protoderm ini nanti di daerah diferensiasi, dia akan berubah menjadi jaringan epidermis. Kan ingat ya, jaringan epidermis itu jaringan yang paling luar. Nah sementara di bagian bawah protoderm, itu ada yang namanya jaringan meristem dasar. Nah jaringan meristem dasar ini nanti berdiferensiasi, itu menjadi korteks, kemudian menjadi endodermis. Nah itu dari meristem dasar. Nah berikutnya yang prokambium, yang paling dalam, ini yang nanti akan berdiferensiasi menjadi jaringan stele atau siliner pusat. Ini yang nanti akan berubah, atau isinya berubah, tumbuh menjadi jaringan silem, jaringan fluem, silem fluem primer, sama kambium, kalau pada dikotil dan dinos. Nah hasil dari diferensiasi inilah yang kita sebut dengan jaringan primer. Karena kan ini jaringan ini terbentuk pada pertumbuhan primer. Kita ingat ya, jadi kalau pada pertumbuhan primer, jadi jaringan yang dibentuk pada pertumbuhan primer itu kita sebut dengan jaringan primer. Jadi jaringan primer itu apa aja? Itu epidermis, kortex, endodermis, kemudian silem primer, fluem primer, sama kambium. Empulur juga, physical juga. Nah ini yang termasuk ke dalam wilayah daerah titik tumbuh pada akar. Kalau pada batang bagaimana? Hampir sama. Nah jadi kalau pada batang, daerah titik tumbuhnya dari atas ke bawah. Jadi dari atas ini ada zona meristem matik. Zona meristem matik. Di sinilah ada istilahnya pusat meristem apikalnya. Kemudian ada zona pemanjangan. Sama ya, sel-selnya mulai memanjang. Baru kemudian ada zona diferensiasi. Mulai terjadi pembagian-pembagian sel yang berbeda. Jadi di bagian ujungnya di sini, ini ada tunas daun, ada meristem apikal. Nah sama, pada meristem apikalnya juga ada tiga wilayah dari luar ke dalam. Ada protoderm, ada terus kemudian meristem dasar, terus kemudian ada kambium. Nah sama, nanti di protoderm ini jadi epidermis. Meristem dasarnya jadi kortex. Kemudian prokambium ini jadi psylem dan ruen. Nah gitu ya. Nah ini untuk daerah titik tumbuh pada batang. Nah kemudian ada ilmuwan yang istilahnya membuat teori titik tumbuh. Ada yang disebut dengan teori histogen dan Einstein. Jadi kalau menurut teori histogen dari Einstein, itu katanya daerah titik tumbuh pada batang itu dibedakan menjadi tiga lapis. Dari yang paling luar ke yang paling dalam. Yang paling luar itu namanya dermatogen. Dermatogen ini yang nanti akan tumbuh menjadi jaringan epidermis. Daerah di bawah dermatogen itu ada wilayah yang namanya periderem. Periblem. Periblem ini yang nanti berdiferensiasi menjadi jaringan kortex. Dan juga jaringan endodermis. Nah yang paling dalam ini yang namanya prerom. Nah prerom ini yang nanti berdiferensiasi menjadi stele. Atau silinder pusat tadi ya. Bermprimer, silimprimer, kambium. Itu menurut teori histogen dan Einstein. Nah yang kedua ada teori tunica corpus dari Smith. Jadi kalau menurut Smith, daerah titik tumbuh pada batang itu dibedakan menjadi dua lapis. Yang pertama ada daerah tunica. Di mana daerah tunica itu yang paling luar. Rapisan paling luar yang tersusun atas sel-sel yang membelah. Yang mengakibatkan bertambah luasnya permukaan titik tumbuh. Nah ini pada prinsipnya bagian paling luar pasti nanti akan berdiferensiasi menjadi jaringan epidermis. Di daerah corpus di bawahnya, ini adalah lapisan di bagian dalam dari tunica. Terdiri atas sel-sel yang membelah ke segala arah. Nanti corpus inilah yang tumbuh menjadi kortex dan juga silinder pusat. Nah ini mengenai teori titik tumbuh. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan mengenai pertumbuhan primer? Bisa dipahami ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke pertumbuhan sekunder. Nah, sehat ya pertumbuhan sekunder ya. Jadi kalau pertumbuhan sekunder, ini pertumbuhan ke arah samping. Pertumbuhan membesar yang disebabkan oleh aktivitas dari meristem lateral atau meristem sekunder. Di mana pertumbuhan sekunder itu hanya terjadi pada tumbuhan gimnospermae dan nikotil. Jadi itu yang menyebabkan akar bertambah besar, kemudian juga yang menyebabkan batang bertambah besar. Nah itu yang pertumbuhan sekunder. Nah pertumbuhan sekunder terdiri dari apa saja? Nah ini kemarin sudah sempat kita bahas juga ya. Ada kambium fasikuler, yaitu kambium yang nanti ke arah luar membentuk kuek sekunder, ke arah dalam membentuk silem sekunder atau lingkaran tahun. Kemudian yang kedua ada kambium ekstrafasikuler atau interfasikuler. Yang nanti ini akan membentuk jari-jari empulur ke arah luar sendiri. Jadi ke arah luar gitu. Nah terus kemudian yang ketiga ada kambium gagus atau kambium felogen. Di mana dia ke arah luar membentuk silem dan ke arah dalam membentuk feloderem. Yang terakhir adalah perikambium atau perisicle. Itu yang fungsinya membentuk cabang akar. Nah masih ingat yang membentuk lingkaran tahun yang mana? Ini sempat kita bahas dulu, bahas jaringan kubuhan kemarin. Ingat nggak yang membentuk lingkaran tahun itu yang mana? Yang Yang Silam sekunder ya. Jadi kan kalau di kita mah hanya dua musim ya. Kalau ini kan kayu musim panas, musim sambil itu kalau pada subtropis ya. Daerah subtropis yang empat musim. Kalau di kita itu kan wilayah dengan dua musim ya. Musim panas, musim kemarau. Ingat, kemudian. Iya. Musim panas sama musim kemarau sama ya. Musim panas sama musim hujan. Ayo. Jadi kalau musim kemarau mungkin masih ingat ya. Ketersediaan air itu kan sedikit ya. Karena ketersediaan air sedikit. Maka di sini kita lihat sel-selnya cenderung lebih rapat. Sementara kalau yang di musim hujan, kondisi ketersediaan air banyak, maka sel-selnya lebih besar gitu ya. Nah adanya sel yang kecil, yang rapat itu seperti garis gelap. Nah sel yang ukurannya besar seperti garis terang. Nah jadi garis gelap, terang, gelap, terang. Nah itu yang kita sebut dengan lingkaran tahun. Tentang pertumbuhan primer sekunder, perkecambahan primer sekunder, itu sudah. Silahkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai bahas soalnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Alifia, Audi, Jawa, Bidau. Empat orang yang masuk ya. Kalau tidak ada, Ibu siapkan soalnya dulu bentar ya. Silvi, izin ini Bu, izin vaksin. Oh, vaksin. Alhamdulillah. Iya. Yang lainnya udah pada di vaksin belum? Ya, Ca, udah, Ca? Aku udah. Udah dua kali, tapi belum bisa. Udah kedua, Alhamdulillah. Audi udah vaksin, Audi? Udah seminggu. Oh, yang kedua kalinya belum? Minggu depan. Oh, minggu depan. Oke. Terus siapa lagi yang? Oh, Yuda, Yuda, vaksin udah belum? Masih tunggu panggilan dulu, Ibu. Oh, tunggu panggilan. Oke. Alifia, sudah divaksin kah? Udah dua-duanya, Bu. Udah sip, 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 sip. Ya, mudah-mudahan nanti pada saat kita bisa offline ya. Kita terus akan selalu dalam kondisi sehat. Alifia, ya. Doakan saja sampai PKM segera berakhir. Amin, Ibu, ya Allah. Kalian gimana? Bosan ya? Sudah-sudah bosan di rumah. Iya, Ibu. Ingin. Bosan banget. Iya, nanti mudah-mudahan kalau sudah bisa open ya. Kita bisa jalan-jalan di Bandung ya. Ayo, kita masuk. Udah kelihatan soalnya? Udah. Udah, Bu. Oke, kita bahas ya. Ya, nomor satu. Tuh, pernyataan yang tepat berhubungan dengan pertumbuhan. Yang mana, Kak? Pertumbuhan volume yang irreversible. Nggak bisa balik, betul nggak? Iya. Betul. Oke. Dua. Pertumbuhan komponen-komponen seluler. Eh, pertambahan. Pertambahan komponen-komponen seluler. Betul ya? Jadi, kan pada saat sel tumbuh itu kan ada pembentukan organel baru dan sebagainya. Berarti kan ada komponen-komponen yang bertambah. Oke. Pertambahan jumlah sel hasil mitosis pada titik tumbuh. Betul. Iya, kalau pertumbuhan itu mitosis biasanya. Dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Iya, bisa. Betul semua. Oke, nomor satu jawabannya. Kuantitatif itu apa, Bu? Bisa dinyatakan dengan angka. Kan lawan kuantitatif kualitatif gitu ya. Kalau perkembangan sifatnya kualitatif. Nah, kalau pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif. Kuantitatif. Jadi, kalau misalnya tinggi badan. Tinggi badan itu misalkan 160 cm. Nah, sudah ada. Bisa dinyatakan angka gitu kan ya. Berat badannya misalnya 50 kg. Nah, itu kan berarti kuantitatif. Tapi kalau perkembangan, bisakah kita menyebut tumbuhan itu sudah dewasa sekian. Apanya gimana, ukurnya kan nggak bisa. Kalau perkembangan itu nggak bisa dinyatakan dengan angka. Tapi kita hanya bisa melihat cirinya saja. Nomor satu jawabannya E. Fase logaritik pertumbuhan tanaman ditandai dengan... Logaritik yang mana tadi? Ibu, ini soalnya ada di buku? Ada. Bukunya udah ada. 113. Satu sih. Terima kasih. Ini yang fase logaritmik. Atau fase eksponensial. Ini yang linier. Atau stasioner. Ini yang senesan. Atau penuhan. Jadi yang ditanyakan yang logaritmik ya. Jadi logaritmik itu gimana? Berarti yang meningkat terus ya, Bu, yang B? Kecepatan tumbuhan di awalnya lambat, kemudian meningkat terus. Kita lanjutkan ke nomor. Urutan zona pertumbuhan meristem apikal dari daerah tudung akar ke arah pangkal. Berarti kalau tudung akar ke arah pangkal dari bawah ya. Akan bisa. Tudung akarnya itu yang paling bawah. Bisa mati kalau masuk di karenisiasi. Jadi ini ada tudung akar. Ini yang menyebut dengan tudung akar ya. Atau ada menyebut istilah yang ditugung akar itu adalah halik trak. Ini daerah meristematik atau pembelahan. Ini daerah elongasi atau pemanjangan. Ini di perensiasi. Jadi urutannya yang mana? Kan yang ditanya dari tudung akar berarti dari bawah ya. Iya berarti pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi. Prokambio merupakan bagian dari daerah diferensiasi akan membentuk jaringan berikut. Nah ini sebetulnya adalah pembagian prokambium, terus meristem dasar, dan ini juga sebetulnya teori titik tumbuh ya. Jadi ini teori titik tumbuh berdasarkan Haberland. Tadi ibu hanya menulisnya dua saja ya. Nah ini juga sebetulnya teori titik tumbuh. Dari pembagian namanya Haberland. Kalau nggak saya nulisnya begini ya. Nah jadi yang pertama itu tadi ada prokambium ya. Nah prokambium itu nantinya dia akan berdiferensiasi menjadi jaringan epidemis. Ini kan jaringan ada di paling luar. Nah kemudian yang kedua ada meristem dasar. Nah gimana meristem dasar ini nanti akan berdiferensiasi menjadi jaringan korteks ya. Dan endodermis. Kemudian yang ketiga itu ada prokambium. Eh maaf yang atas bukan prokambium, protoderm. Protoderm. Yang prokambium yang bawah. Ini yang nanti berdiferensiasi. Menjadi jaringan skalet ya atau silinder pusat. Artu diri dari fluem. Primer. Silinder. Primer ya sama kambium. Nah nih. Ya jadi nomor 4 prokambium merupakan bagian dari daerah diferensiasi yang akan membentuk jaringan berikut. Kecuali. Yang mana jawabannya? Kecualinya yang. Korteks. Karena korteks harusnya dari meristem dasar. Ya. Silahkan kalau mau di screenshot dulu boleh. Ibu siapkan ke soal berikutnya. Ibu mau screenshot ya. Ya boleh. Ibu biologi pembahasannya panjang banget ya Buya. Iya banyak. Jadi kalau biologi itu ya kuncinya itu harus mau baca. Karena kalau biologi itu kan banyaknya teori lah gitu ya. Beda dengan kimia yang. Jadi kalau misalnya kuncinya untuk matematika, fisika, kimia itu adalah memang harus sering berlatih untuk mengejarkan soal ya. Soal. Latihan soal. Itu matematika, fisika, kimia gitu kan ya. Jadi sebetulnya kalau matematika, fisika, kimia itu bukan. Gak bisa dengan kita hanya menghafal rumus itu gak bisa ya. Tapi kita harus bisa bagaimana mengaplikasikan rumusnya. Nah bagaimana kita bisa tahu mengaplikasikan rumus. Berarti harus kita banyak latihan soal kan gitu ya. Nah tapi kalau biologi, itu memang mau gak mau kita harus banyak baca. Makanya satupun belum bisa dirangkum. Itu sebetulnya yang PPT yang ibu itu udah dirangkum loh. Sebetulnya itu hasil rangkeman. Ya Allah ibu itu masih, satupun belum bisa disuasai, udah ada bab lain. Jadi memang kuncinya itu harus sering. Nah di buku itu kan ada yang tulisan kajilatih standar ya. Itu yang kita lihat. Ada lagi kajilatih mandiri gak? Ada gak tulisan itu? Ada. Ada. Sesuai dengan namanya, kajilatih mandiri. Berarti kalian harus mengerjakan secara mandiri. Jadi kuncinya gini, setiap selesai bab nih. Nah ibu kan udah bahas nih yang kajilatih standarnya. Ya kan? Selesai. Nah kalian latihan soal yang mandirinya sendiri gitu. Kalau yang mandirinya itu sudah bisa kalian kerjakan sendiri, nanti itu kalian sudah paham materinya gitu. Nanti boleh misalkan kalau kalian kerjain nih ya. Nanti boleh kalian konsultasi ke ibu. Kalau misalnya dia kesulitan, kalian fotoin aja soal yang mana gitu ya. Nah itu boleh nanti ditanyain. Nah bu ini jawaban saya betul atau enggak. Itu boleh. Emang enggak ya. Nanti kalian punya nomor al ibu belum? Udah. Udah ada ya nomor al ibu? Nah jadi kalau misalnya, udah nanti boleh kalau misalkan mau konsultasi ibu, ini soalnya ini betul enggak jawabannya ini gitu. Kalau misalkan kalian ada yang masih ragu gitu ya. Nah jadi, oh iya satu lagi nih. Di SSC ini sebetulnya ada aplikasi yang namanya tanya soal online. Jadi artinya lewat tanya soal online ini kalian bisa menanyakan ya. Soal-soal yang kalian kerjakan kemudian kalian stuck. Istilahnya enggak bisa menemukan jawabannya gimana. Jadi pada saat kalian menemukan kajilatih mandiri ini ya. Ngerjain kan. Eh kalau ini jawabannya saya enggak nemu nih. Misalnya matematika udah panjang-panjang. Eh ternyata jawabannya enggak ada gitu kan ya. Berarti kalian ada keseluruhan. Itu boleh kalian nanya. Jadi nanya ke aplikasi tanya soal online. Jadi kalian bisa masuk ke web. Web SSC. Kemudian nanti lihat bagian online gitu ya. Nah di situ ada tanya soal online. Nanti kalian tinggal masukkan aja notice kalian, pin kalian. Udah tau kan ya notice sama pinnya? Ada, dapet enggak? Ada tuh, ada enggak yang mana? Biasanya notice sama pin itu suka ada di kuitansi. Atau kalau misalnya kalian enggak tahu, boleh nanya ke adminnya SSC nanti ya. Ke lewat-lewat A. Jafri aja. Misalkan nanti notice saya sama pin saya berapa gitu ya. Kalau misalnya kalian enggak tahu. Nah itu nanti tinggal masukkan aja. Sebentar ya. Ibu misalkan gini ya. Ibu. Oke kita. Ini sebentar. Ibu saya harus kunjungi sebentar ya. Ada. Mudah-mudahan. Bisa. sebentar ya. Salah ini sepuluh. Ibu saya harus screen sebentar yang ini ya. Enggak apa-apa biar kalian nanti. Sudah terlihat share screennya? Sudah. Sudah. Nah ini. Jadi ada soal. Seperti ini kan tampilan ini ya. Web SSC ya. Ini kalian lihat yang layanan online. Nah layanan online itu kalian pilih. Di sini ada tanya soal online. Ada konsultasi kelulusan. K2S online. Itu nanti pada saat kalian kalau misalnya mau menentukan jurusan ya. Itu nanti kalian bisa masukkan nilai tryout kalian ke situ. Terus nanti bisa kalian lihat dari hasil tryout itu kira-kira prodi-prodi mana di universitas itu yang masuk gitu ya. Yang sesuai dengan nilai tryout kalian itu nanti bisa dicoba ya. Itu biasanya kalau TO kapan biasanya? TO biasanya kita akhir bulan. Masya Allah. Tapi kayaknya belum. Untuk kalian kayaknya belum. Karena kalian kan masih baru. Kita baru 2 mingguan ya. Belum sih kayaknya mungkin. Bu hayo offline ibu. Ya hayo offline gimana tuh. Kalau PPKM. Maksain aja. Jangan. Mudah-mudahan PPKM berakhir di 17 Agustus ya. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan minggu depan gak diperpanjang lagi. Mudah gak tepat uang jajan bu. Di rumah tuh gak ada duit jajan. Karena dibilang gak kemana-mana. Bener. Bener banget. Bener sih. Ibu juga sama. Ke anak ibu gak ngasih uang jajan. Boke bu. Kalian bisa ini ya. Klik yang tanya soal online ini ya. Iya bu. Terus. Nah ini. Nanti kalian tinggal masukin notas kalian berapa. Pinnya berapa. Masukin aja. Gitu ya. Nanti baru disitu. Ibu gak punya notas. Atau ada yang mau. Ada yang sudah hafal gak notas atau pinnya? Enggak. Belum. Belum ya belum tahu ya. Gapapa nanti minta aja ya notas sama pinnya. Itu lewat chat. Nanti di javis satu-satu sama itu adminnya ya. Nah itu nanti notas pinnya ini. Tinggal dimasukkan. Nanti login. Nah nanti kalian terserah tinggal masukin aja. Kalian mau nanya bidang studi apa nih. Matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu ada. Tinggal klik aja nanti bidang studinya apa. Nanti tinggal kalian masukkan. Jadi kalau misalnya biasanya yang. Kalau soal biologi kenal-kenal suka panjang-panjang ya. Atau misalnya matematika. Jadi kalian di foto aja dulu. Di foto truk. Nanti masukin upload ke situ. Nanti insya Allah ada guru disini yang akan menjawab. Cuman mungkin mudah-mudahan lah. Bisa cepat gitu ya. Oke. Asif ya. Ini tentang banyak soal. Nanti bisa. Kenapa mau nanya? Penentuan PPKM itu kapan? Kalau udah offline. Misalnya kayak kita tuh offline-nya kapan tuh nanti ditentuinnya kapan? Habis PPKM ini. Iya. Kan PPKM aturannya kan kita gak boleh ada kumpul-kumpul ya. Mbak Tunggu please Bu. Jadi mudah-mudahan kalau PPKM sudah tidak diberlakukan lagi ya. Ya itu mudah-mudahan. Bentar aku bayar Jokowi deh Bu Bu. Eh. Sekarang-sekarang. Jadi biasanya kalau kita udah gak ada aturan PPKM sih kita insya Allah bisa. Ya kayak tahun kemarin juga kan kalau gak ada aturan PPKM kita bisa offline jalan kok gitu ya. Yang penting kaliannya ada prokesnya aja ya. Yang penting itu. Ya makanya karena sekarang PPKM masih diberlakukan. Jadi mau tidak mau ya. Sabar. Ayo kita lanjutkan. Ini Ibu stop share-nya ya. Oke. Kita lanjutkan. Udah ya tadi di itunya di silinsutnya udah ya. Nah ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikutnya. Udah. Udah dah soalnya. Kita lanjutkan ya. Nomor lima. Udah Bu. Perhatikan gambar berikut ini. Pertambahan diameter pada batang di atas merupakan hasil aktivitas dari jaringan apa. Nah kita lihat di sini kan ada pertambahan diameter berarti di sini terjadi proses pertumbuhan sekunder. Kata kunci kan ini ya. Pertumbuhan. Dari mana Bu sekundernya? Ini nih. Oh pertambahan diameter. Oh iya. Jadi kan ciri dari pertambahan diameter berarti dia ukurannya membesar ya. Nah kalau ukuran membesar berarti artinya dia terjadi pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh aktivitas siapa? Meristem lateral. Ya kan? Nah meristem lateral mana ini yang bertanggung jawab berarti? Berarti. Masih ingat meristem lateral yang menyebabkan batang bertambah besar? Cambium. Iya. Cambium vascular. Kalau di sini ya. Jadi kalian jangan cuma lihat istilahnya lingkaran tahunnya ya. Kalau misalnya yang ditanya lingkaran tahun maka yang jawabannya adalah silem sekunder biasanya ya. Tapi kalau ini kan pertambahan diameter ini dia pertambahan pertumbuhan sekunder secara umum. Nah itu berarti aktivitas cambium biasanya ya. Iya Bu. Nomor 6. Berdasarkan titik tumbuh histogen. Ayo. Kalau titik tumbuh histogen apa aja tadi? Titik tumbuh histogen. Yang pertama ada dermatogen. Nah ini yang nanti menjadi jaringan H-evidence. Yang kedua H-evidence. Terom. Ini yang nanti men... Teri belum dulu. Teri belum. Ini yang nanti menjadi jaringan cortex. Yang ketiga baru. Yang ketiga baru. Lerong. Ini yang menjadi jaringan stele tadi ya. Atau sirinder pusat. Jadi yang mana nih? Berdasarkan titik tumbuh histogen jaringan cambium. Cambium itu bagian dari stele. Ya kan silinder pusat. Ya udah. Berarti jawabannya adalah... Plerom. Plerom. Kita lanjutkan lagi. Nomor berikutnya. Satu nomor lagi ternyata ya. Untuk sampai pertumbuhan. Berikut tumbuhan yang memiliki tipe perkecambahan epigel. Perkecambahan epigel. Perkecambahan epigel. Ingat cirinya apa tadi? Kotiledonnya terangkat ke permukaan tanah. Biasanya ini terjadi pada tumbuhan dikotil ya. Kacang tanah misalkan. Kemudian juga gimnos permai. Jadi kira-kira yang mana menurut jawabannya? Jagung. Jagung monokotil. Enggak. Oh iya iya. Jawabannya? Mangga. Melinjau itu yang gimana Bu? Iya. Melinjau. Melinjau ini termasuk ke gimnos permai. Nah melinjau ini... Sebetulnya ini juga... Ibu baru ingat ini melinjau juga ternyata bisa ke epigel. Tapi ibu sebetulnya belum menemukan apakah melinjau itu betul epigel atau hipogel. Karena yang saya tahu ibu, yang gimnos permai itu, itu epigelnya. Jadi karena melinjau itu termasuk gimnos permai, maka ibu anggap melinjau itu adalah epigel. Tapi seringkali melinjau itu merupakan kelompok gimnos yang suka banyak kekecualiannya. Jadi misalkan kayak gini ya. Kan gimnos permai itu umumnya memiliki daun yang kaku, yang kecil-kecil, yang keras. Misalkan Anda bayangkan aja pohon pinus, pohon cemara, si daunnya itu kan kaku-kaku, kecil-kecil. Tapi kalau melinjau kan beda. Daunnya tipis, lebar, seperti hanya tumbuhan angios permai. Nah itu seperti itu ya. Jadi ibu anggap bahwa melinjau itu sebetulnya epigel. Jadi kita lihat. Jadi jawaban sementara ini adalah B sama E, sambil nanti ibu lagi mencari dulu melinjau itu sebetulnya apa gitu ya. Oke ibu. Melinjau itu apa? Ini yang nanya siapa? Audi? Alivia. Alivia dari mana? Emang gak ada? Karena lagi takutnya ibu beda bahasa ya. Melinjau itu kalau di... Tapi lupa melinjau itu yang... Oh ampun, terang, emping, gelis. Oh. Terang, terang. Nah, jadi... Nah, etak. Jadi pernah makan sayur asam atau sayur lodeh, nah itu kan biasanya suka ada, itunya ya, suka ada biji-bijinya tuh. Oh, Sunda menggapang tangkil. Oh. Terang, tangkil. Terang. Etaknya, etaknya itu yang namanya melinjau. Ibu gak tau kalau di daerah lain namanya apa ya? Melinjau. Melinjau ya, biasa ya. Nah, kalau Sunda tuh ada nama Sundanya namanya tangkil, kalau di bahasa Sunda itu ya. Tangkil. Yang suka dijadiin emping ya, kuruk kayak kerupuk gitu. Kalau emping tau gak ada yang begini? Tau. Tau ya. Emping. Emping, jadi emping itu jadi melinjau yang di, apa ya, melinjau itu jadi si biji-bijinya itu direbus ya, terus kemudian dibuka, terus di... Geprek gitu ya, sampai preknya. Jadi kayak kerupuk nantinya teh. Nah, itu. Itu demping namanya. Nah, ini sampai dengan pertumbuhan sekunder ya. Kita lanjutkan ya. Ini sudah di-screenshot, silahkan kamu di-screenshot dulu. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah ibu stop share ya. Nanti kita share screen materinya kita lanjutkan. Sudah sampai sini ya. Nah, sekarang kita lihat faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, secara umum pertumbuhan dan perkembangan itu kita kelompokkan faktor yang mempengaruhinya ya ada faktor internal sama faktor eksternal. Faktor internal berarti faktor dari dalam. Ini meliputi antara yang pertama ada gen atau istilah lainnya DNA atau biasanya faktor hereditas. Jadi faktor gen ini yang akan mempengaruhi bagaimana pola pertumbuhan dari suatu tumbuhan. Jadi artinya si tumbuhan itu nanti biasanya tingginya akan berapa meter gitu ya. Bentuk daunnya bagaimana, rasa buahnya bagaimana, manis atau tidak gitu kan ya. Atau misalnya kalau pada tumbuhan bunga, nanti apakah bunganya warnanya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang mempengaruhi itu adalah gennya. Nah, yang kedua adalah hormon. Ada beberapa hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan yang mempengaruhi pola pertumbuhannya juga. Yang pertama, ada auksin. Auksin ini biasanya diproduksi di bagian ujung batang. Fungsi auksin apa saja diantaranya adalah untuk merangsang pemanjangan batang. Yang kedua, untuk pertumbuhan dan diferensiasi percabangan akar. Kemudian untuk perkembangan buah juga. Kemudian untuk dominansi apikal. Kemudian fototropisme dan geotropisme. Nah, gambar yang di sini, yang ibu santumkan di sini, ini yang atasnya itu adalah peristiwa dominansi apikal. Jadi dominansi apikal itu bagaimana? Ini ada tumbuhan yang baru tumbuh. Kemudian yang namanya bagian ujung batang di sini, ini adalah pabrik dari auksin. Tempat diproduksinya auksin. Biasanya pada ujung batang. Sifat auksin, dia diproduksi di bagian ujung batang ini. Tapi kemudian dia akan didistribusikan ke arah bawah. Nah, selama si auksin ini terus diproduksi, ini konsentrasi auksin yang tinggi itu akan menghambat pertumbuhan tunas samping atau tunas lateral. Jadi tunas yang ada di sini, yang kecil-kecil ini. Nah, dia pertumbuhannya akan terhambat. Karena di daerah sini, di sini konsentrasi auksinnya tinggi. Auksin tadi fungsinya untuk memperponjang. Jadi dia akan terhambat. Makanya di sisi lainnya dia mendominasi. Dominansi apikal mendominasi di bagian apikal. Kalau kemudian si ujung batangnya ini kita potong, dipotong, maka produksi auksinnya menjadi sangat berkurang. Yang ketambahkan mungkin enggak ada. Barulah itu yang kemudian menyebabkan si tunas-tunas sampingnya itu tumbuh. Sehingga si tumbuhan ini akan bercabang. Bu, kalau misalnya ini apakah ini tidak akan tumbuh lagi? Tetap pasti makin ada tumbuh. Jadi si auksinnya sebetulnya enggak habis banget. Tapi dia sudah tidak lagi mendominasi. Jadi tetap si batang ini tumbuh. Tapi tunas samping ini akan tumbuh. Maka si tubuh ini bisa bercabang. Kalau ini kita enggak potong, istilahnya. Maka si tubuh itu tidak akan bercabang. Dia akan lurus aja terus. Itu yang disebut dengan dominansi apikal. Kemudian yang di bawah ini adalah peristiwa yang namanya fototropisme. Sifat auksin. Auksin itu kalau dia terkena cahaya, dia menjadi tidak aktif. Dia terkurai istilahnya. Jadi tidak aktif. Jadi yang gambar yang pertama ini, ini ada ujung batang. Kemudian ini kan di sini ada produksi auksin. Kalau cahayanya di tengah-tengah dari batang ini, maka sebaran auksin itu merata. Sehingga ibaratnya di sini pertumbuhannya dia cenderung lurus. Tapi kalau misalnya cahayanya itu dari samping, itu menyebabkan si auksin yang berhadapan langsung dengan cahaya itu menjadi tidak aktif atau kurang aktif. Jadi kalau misalkan kalian lihat di gambar yang diperbesarnya. Jadi yang di bagian kiri yang sini, ini kan yang terkena cahaya matahari langsung. Nah itu dia akan menyebabkan pertumbuhannya lebih lambat. Sementara di bagian yang sebelah kanannya, di mana dia tidak terkena cahaya langsung, maka auksin itu akan bekerja aktif. Nah adanya perbedaan pertumbuhan sel-selnya inilah yang kemudian menyebabkan si batang ini berbeda. Jadi yang sebelah kiri lambat, yang sebelah kanan cepat. Jadi dia akan nyesultet, maka lama-lama dia bengkok gini. Jadi itu makanya terjadi pergerakan batang ke arah cahaya, membelok ke arah cahaya. Itu yang disebut dengan fototropisme. Kalau fototropisme itu gerak bagian tumbuhan ke arah cahaya. Nah ini fungsi dari auksin. Lihat hormon yang lain. Hormon yang lain ada yang namanya sitokinin. Kalau sitokinin ini lebih banyak dibentuknya di akar. Mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar. Merangsang pembelahan dan pertumbuhan sel. Nah tadi pertumbuhan tunas samping tadi yang pada peristiwa dominansi apikal. Jadi kalau si auksinnya sudah tidak mendominasi, maka sitokinin yang berperan. Sitokinin yang berperan untuk merangsang pertumbuhan si tunas-tunas samping tadi. Nah kemudian merangsang perkecambahan dan juga menunda sinesen. Sinesen atau penuaan. Jadi bisa dikatakan sitokinin itu hormon awet muda. Tapi kalian kalau pengen awet muda jangan minum sitokinin. Jangan ya. Ini buat tumbuhan. Berikutnya ada giberelin. Giberelin mempercepat perkecambahan biji dan juga pertumbuhan kunci tunas. Mempercepat pemanjangan batang dan pertumbuhan daun. Jadi kalau tumbuhan normal, kita kasih giberelin itu bisa batangnya itu melebihi dari tumbuhan yang normal. Kemudian daunnya bisa menjadi lebih timbun. Kemudian juga merangsang pembungaan dan perkembangan buah. Nah biasanya buah yang dikasih giberelin itu jadi ukurannya lebih besar. Kemudian mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar. Ini untuk giberelin. Berikutnya ada ethylene. Ethylene mempercepat pematangan buah. Jadi pada buah yang istilahnya setiap buah, setiap buah-buahan, itu dia pasti mengandung ethylene. Kenapa kalau kita nyimpen pisang, beli pisang masih mengkol, masih hijau warna kulit buahnya. Simpenlah kita di meja. Sehari, dua hari, dia lama-lama menguning, menguning, menguning gitu kan. Nah itu berarti si ethylene-nya bekerja itu yang menyebabkan si buah itu menjadi matang. Nah ethylene itu biasanya akan bekerja lebih aktif kalau suhunya itu hangat. Suhunya lebih tinggi. Jadi kalau kenapa istilahnya kalau kita memetik buah mangga, masih mengkel, pengen cepat matang. Biasanya kita peram kan ya. Ada yang masukin ke karung gitu kan. Ada yang masukin ke beras malah ya. Nah itu fungsinya, tujuannya itu adalah untuk mempercepat pematangannya. Nah fungsi ethylene yang lain adalah untuk merangsang pembungaan. Kemudian merangsang penuaan dan pengguguran daun. Dan juga untuk menghambat pemanjangan batang. Nah kemudian hormon lain ada yang namanya asam absisat atau albisin nama lainnya ya. Atau ada juga menyebutnya hormon dormin. Nah asam absisat atau albisin ini cara kerjanya berlawanan dengan hormon-hormon lainnya. Kalau hormon lain umumnya memacu pertumbuhan, kalau albisin ini justru menghambat pertumbuhan. Jadi asam absisat ini akan sangat berperan bagi tubuhan. Terutama kalau kondisi lingkungannya itu lagi jelek. Kalau misalnya tubuhan itu lagi besum kemarau panjang. Nah bagaimana caranya supaya si tubuhan itu bisa bertahan hidup. Nah maka si asam absisat ini yang nanti akan berperan. Misalnya dengan cara apa? Dia akan menyebabkan si stomata itu menutup. Sehingga dia mengurangi penguapan. Kemudian dia juga akan menggugurkan daun misalkan gitu ya. Nah atau kemudian bisa aja misalkan si biji ini. Jadi dalam biji itu ada asam absisat juga ya. Jadi misalnya biji jatuh ke tanah gitu kan. Tapi kalau kondisinya lagi nggak ada air, si asam absisat ini dia akan menahan, akan menjaga supaya si biji ini nggak berkecambah dulu gitu loh ya. Jadi dia ada dalam kondisi tetap dalam bentuk biji gitu loh. Nah itu fungsi asam absisat. Jadi justru dia akan menghambat terjadinya pertumbuhan gitu ya. Nah yang kedua, yang berikutnya ada asam trauma lina. Sesuai dengan namanya trauma lina. Jadi dia akan mengatasi trauma. Jadi artinya kalau ada jaringan yang rusak atau ada jaringan yang mati gitu ya. Nah itu yang nanti akan asam trauma lina akan merangsang pembelahan sel. Sehingga si jaringan tersebut itu menjadi butuh lagi gitu ya istilahnya. Kemudian ada brasilosteroidnya. Ini hormon yang memang sangat diperlukan ya. Untuk pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Nah kemudian ada oligosaccharin. Ini yang memacu respon pertahanan terhadap patogen. Kemudian mengatur pertumbuhan, diferensiasi sel, dan kebungaan. Terakhir ada hormon kalin. Ini adalah jenis hormon yang merangsang pembentukan bunga. Pembentukan organ. Nah jadi tergantung dari organnya. Kalau mau membentuk akar berarti kita pakai risokalin. Mau membentuk batang pakai kalokalin. Kalau merangsang daun berarti kilokalin. Kalau mau merangsang pembentukan bunga berarti pakai antokalion. Nah ini untuk faktor internalnya. Jadi ada gen, tidak hormon. Berikutnya adalah faktor eksternal. Nah berarti faktor luar. Faktor luar meliputi apa aja? Faktor luar. Sebentarnya ada. SMS. S-25. Faktor eksternal meliputi yang pertama ada air. Kenapa air itu sangat dibutuhkan? Nah pertama air digunakan tadi untuk merangsang terjadinya perkecambahan pada gigi. Yang kedua kalau tumbuhannya sudah tumbuh maka air itu digunakan untuk proses fotosintesis. Kemudian yang kedua air itu bisa juga digunakan untuk mengaktifkan enzim-enzim untuk proses metabolisme. Jadi kan banyak istilahnya proses-proses metabolisme yang harus dipicu adanya air. Yang kedua adalah nutrisi atau unsur hara. Biasanya dibutuhkan nutrisinya tumbuhan itu adalah berupa unsur hara. Nah berdasarkan kebutuhannya itu kita kelompokkan menjadi dua. Ada makro elemen sama mikro elemen. Kalau makro elemen artinya dia memang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak. Lebih banyak gitu ya. Kalau mikro elemen itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah yang mikro elemen misalnya apa? Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sama anaerium. Nah sisanya di luar yang itu, itu berarti termasuk yang mikro elemen. Nah apa sih fungsi nutrisi ini? Nutrisi masing-masing itu pasti akan digunakan untuk membentuk komponen-komponen di dalam sel. Biasanya kekurangan salah satu nutrisi itu biasanya juga akan memberikan dampak atau efek terhadap tumbuhan. Misalnya ada yang kekurangan jad besi. Jadi walaupun jad besi itu termasuk mikro elemen, tapi dia tetap harus terpenuhi. Itu bisa menimbulkan misalnya daunnya warna kuning kalau nggak salah. Itu seperti itu. Nah kemudian suhu. Suhu bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan itu berhubungan dengan kerja enzim. Enzim-enzim yang berada di dalam tubuh-tumbuhan, termasuk tubuh kita juga sebetulnya. Itu kerjanya kan dipengaruhi oleh suhu. Nah makanya kenapa tumbuhan itu juga kan ada yang dia bisa tumbuh optimum di wilayah yang suhunya tinggi. Wilayah yang panas. Sebenarnya kan tumbuhan-tumbuhan serofit ya. Kayak kaktus kan banyak bisa tumbuh di gurun. Nah tapi ada juga tumbuhan yang dia hanya bisa hidupnya itu di tempat-tempat dataran tinggi yang suhunya lebih dingin. Misalnya pohon teh lah ya. Jadi kalau kalian ke pinggir pantai, jangan sekali-kali nyari pohon teh. Nggak akan ada gitu ya. Seperti itu. Nah itu suhu. Berikutnya adalah kelembaban. Nah kelembaban itu mempengaruhi terhadap proses perkecambahan ya. Terhadap proses transpirasi ya atau penguapan. Nah jadi artinya ini juga akan mempengaruhi ke pertumbuhannya ya. Berikutnya tanah ya. Tanaman akan tumbuh dan berkembang secara optimal kalau tanah itu mengandung unsur hara yang cukup ya. Bagi tempat tumbuhnya tumbuhan. Nah jadi kalau misalnya, makanya kita mengenal istilah ada tanah yang gembur, ada tanah yang tandus gitu ya. Nah itu berarti kita lihat dari berdasarkan kecukupan unsur haranya. Jadi kalau tanah gembur berarti dia memang banyak mengandung unsur hara ya. Sehingga bisa menyebabkan di tumbuhan itu bisa tumbuh dengan optimal. Berikutnya cahaya. Nah cahaya itu dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Nah keberadaan cahaya itu tadi mempengaruhi terhadap hormon auxin ya. Cahaya yang berlebihan itu akan menghambat kerja dari hormon auxin ya. Nah ada percobaan mengenai pengaruh cahaya terhadap auxin ya, terhadap pertumbuhan kecambah terutama. Nah kalian bisa bedakan. Jadi ada tumbuhan atau kecambah yang ditempatkan di tempat terang ya. Ada kecambah yang ditempatkan di tempat belak. Bedanya apa coba? Udah kelihatan sih bedanya sebetulnya Sob. Di tempat terang gimana? Batang lebih pendek. Pendek. Kenapa? Karena dipengaruhi, auxinnya dipengaruhi oleh cahaya gitu. Sehingga auxinnya kurang maksimal gitu ya. Perbedaan lain selain batang? Warna daun. Warna daun. Warna daun kenapa? Kenapa warna daunnya? Kalau yang dikurang lebih hijau karena fotosintesisnya lebih optimal. Fotosintesisnya lebih? Lebih optimal. Lebih optimal. Oke. Kalau yang digelap? Warna-nya lebih pucat. Lebih pucat. Jadi warna hijau dan warna pucat ini bukan disebabkan oleh fotosintesisnya. Itu mah nanti. Ayo. Yang menyebabkan warna hijau apa? Chlorophyll. Betul? Iya. Chlorophyll itu kan kalau pada organisme eukaryotik itu adanya di dalam chloroplast ya. Nah, proses pembentukan chloroplast itu membutuhkan cahaya. Nah, jadi pada tumbuhan tadi yang di tempat terang sudah betul ya. Jadi ini batangnya lebih penek. Karena apa? Karena auxin nggak bisa bekerja maksimal kalau kena cahaya. Tetapi di sini daunnya lebih hijau karena dia mengandung chloroplast. Artinya terbentuk chloroplast ya. Jadi chloroplast itu prosesnya kan dari chloroplast itu plastida ya. Jadi perubahan proplastik menjadi plastida itu membutuhkan yang namanya cahaya. Nah, karena di tempat terang berarti dia terbentukkan chloroplastnya ya. Sehingga daunnya warnanya hijau. Yang di tempat gelap, batangnya memang panjang. Lebih panjang. Karena apa? Karena pertumbuhan auxinnya maksimal. Karena dia kan nggak terkena cahaya matahari langsung. Tetapi kerugiannya si daunnya warnanya pucat. Kenapa? Karena chloroplastnya nggak bisa dibentuk. Pertumbuhan yang cepat di tempat gelap itu yang kita sebut dengan istilah etiolasi. Menurut kalian, mana yang lebih menguntungkan? Yang tumbuh di tempat terang atau yang tumbuh di tempat gelap? Ayo. Menurut kalian yang mana nih? Yang lebih menguntungkan? Di tempat terang atau di tempat gelap? Yang menguntungkan batumbuhan yang maksudnya gitu ya. Ayo. Mana nih? Bisa jawab nggak? Menurut kalian? Mana yang lebih menguntungkan bagi tumbuhan itu? Apakah yang tumbuh di tempat terang atau yang tumbuh di tempat gelap? Ayo, Adi, coba. Menurut kalian aja, Sob. Mana? Kira-kira? Atau Yuda? Yuda udah izin ini belum? Jumatan? Kalau bintang udah masuk belum? Biasanya bintang kalau di akhir-akhir udah masuk. Ayo dong. Bisa jawab nggak? Ca-ca-ca. Ayo, menurut kalian yang mana nih? Yang? Kok nggak ada suaranya? Kalian bisa dengar suara ibu nggak? Bisa dengar suara ibu nggak? Bisa. Aduh, ibu bingung kalian nggak ngejawab. Jadinya apa, ibu? Jangan-jangan suara ibu hilang. Ayo, kira-kira menurut kalian mana sih yang lebih menguntungkan buat tumbuhan? Yang di tempat terang atau di tempat gelap? Di tempat terang. Terang. Kenapa? Karena daunnya berwarna hijau. Artinya apa? Artinya si tumbuhan ini bisa melakukan fotosintesis. Artinya dia bisa membuat makanan sendiri untuk hidupnya. Betul nggak? Kalau yang di tempat gelap, kita lihat di sini, warnanya pucat. Sehingga dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Begitu cadangan makanannya habis, berarti dia mati. Gitu ya. Jadi kebayang ya. Jadi biasanya kalau misalnya yang di tempat gelap ini mungkin akan bermanfaat buat kita kalau kita bikin kecambah ya. Toge, tahu toge. Toge itu kan kecambah ya. Kalau di tempat gelap, dia akan tumbuh panjang-panjang. Cepat kan tumbuhnya kan. Jadi untuk jadi toge sih menguntungkan. Tapi kalau untuk tumbuhannya itu sendiri, kalau misalnya kita biarkan untuk hidup secara alami, ya dia pasti akan ibaratnya rugi ya kalau di tempat yang gelap itu. Jadi biasanya kalau proses pembenihan itu tidak terlalu terkena cahaya matahari langsung, juga tidak terlalu gelap. Makanya biasanya jadi tumbuhannya itu pasti akan normal tumbuhnya ya. Ini tentang cahaya. Nah satu lagi tentang cahaya itu mengenai fotoperiodisme. Jadi fotoperiodisme itu adalah respon tumbuhan terhadap lamanya penyinaran atau panjang pendeknya hari yang bisa merangsang pembungaan. Jadi munculnya bunga itu dirangsang oleh lama tidaknya dia menerima cahaya. Nah berdasarkan fotoperiodisme itu ada kita kelompokkan tiga macam tumbuhan. Ada tumbuhan hari pendek, hari panjang, sama netral. Kalau hari pendek artinya dia itu mendapatkan cahayanya kurang dari 12 jam. Misalnya pada krisan, jagung, kedelai, anggrek, kopi. Kalau tumbuhan hari panjang itu kalau tumbuhan itu akan berbunga gitu ya kalau penyinarannya lebih dari 12 jam. Misalnya pada kembang sepatu, bit, gula, selada, tembakau, bayam, lobak, dan sebagainya. Kalau hari netral itu tidak dipengaruhi. Misalnya pada timun, padi, wortol, tomat, kapas. Nah jadi ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Kalau tumbuhan hari pendek, yang atas ini. Jadi kalau tumbuhan hari pendek, dia mendapatkan cahaya melebihi periode kritisnya. Jadi buatnya, kenapa ini 12 jam misalkan ya. Dia melebihi 12 jam, maka dia tumbuh matumbuh, tapi dia nggak bisa berbunga. Kalau yang kurang dari 12 jam, dapat cahayanya, dia baru bisa berbunga. Kemudian ini kurang dari 12 jam. Eh tapi tau-tau dia ada kilatan cahaya di sini misalnya ya. Itu yang bisa menyebabkan si tumbuhan ini tidak berbunga. Sebaliknya kalau yang tumbuhan hari panjang, dia akan berbunga kalau mendapatkan cahaya lebih dari 12 jam. Nah kalau kurang dari 12 jam, dia tidak berbunga. Tapi kalau dia kurang dari 12 jam, tapi di tengah-tengah periodenya itu kemudian dia mendapat kilatan cahaya, dia bisa istilahnya berbunga si tumbuhannya. Nah ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi ini belum selesai. Ada satu bagian lagi itu mengenai metode ilmiah natmi yang ke depan aja ya. Kita bahas soalnya dulu sampai dengan pengaruh hormon ini. Kita bahas soalnya masih ada waktu 5 menit. Dengan bagian akhir dari pertumbuhan-perkembangan nanti berhubungan dengan metode ilmiah ya. Oke kita lanjutkan. Itu baru baca chatnya. Ini Pak Caudi, tempat terang tadi. Berikutnya kita bahas soal lagi ya. Ini dulu dulu. Hapus dulu. Ini Pak Minta. Ini cukup yang ini. Minta mis. Berikutnya sampai nomor 7 ya. Kita lanjutkan nomor 8. Nomor 8, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan adalah. Faktor eksternal berarti faktor luar. Yang A, cahaya dan hormon. Hormonnya salah. B, kelembaban dan gen. Gennya salah. Karena gen dan hormon itu faktor internal. Hereditas dan nutrisi, hereditasnya salah. Suhu udara dan hereditas, hereditasnya salah. Jadi jawabannya adalah yang E, nutrisi dan cahaya. 9, proses percepatan, proses perkecambahan biji yang ditimbulkan oleh pengaruh diberelin. Ini terjadi melalui mekanisme enzimatis berupa. Ingat ya. Proses yang namanya proses perkecambahan. Itu kan tadi diawali dari yang namanya imbibisi. Dari imbibisi nanti dia menyebabkan embryo mengeluarkan giberelin. giberelin selanjutnya ini akan menyebabkan aluron mengeluarkan enzim. Kita ambil aja enzimnya amilase ya. Enzim amilase. Nah, selanjutnya amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa ini yang dijadikan sumber energi. Untuk perkecambahan. Jadi, apa pengaruh giberelin di sini? Yang ditanyakan proses perkecambahan biji yang ditimbulkan oleh pengaruh giberelin. Jadi giberelin itu tadi menyebabkan aluron mengeluarkan enzim amilase. Jadi, aktifasi amilase pada lapisan aluron. Nomor 10 dan 11 itu tentang metode ilmiah itu nanti aja ya. Kita bahasnya minggu depan. Kita bahas dulu yang tentang ini. Nomor 12. Cahaya diperlukan oleh tumbuhan. Tetapi, cahaya yang berlebihan itu bisa menyebabkan atau mengakibatkan apa? Menghambat pertumbuhan ya. Karena dia bisa mengurai auksin. 13 berikut yang bukan termasuk unsur makro. Yang diperlukan oleh tumbuhan. Unsur makro itu apa aja? Carbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Kalsium, kalium, sulfur, fosfor. Jadi, yang bukan itu adalah yang CL dan E. Dua soal terakhir untuk hari ini. Nomor 14. Berdasarkan gambar di atas, hormon yang berperan pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut adalah. Kita lihat ini proses pertumbuhan sampai perkembangan. Jadi, dari biji berkecambah, tumbuhan muda sampai tumbuhan ini berbunga. Hormon utama yang memacu proses pertumbuhan ini adalah auksin, sitokinin, dan iberalium. Terakhir, jawabannya apa? Peristiwa regenerasi atau restitusi pada tumbuhan dipengaruhi oleh hormon, asam, trauma. Selesai untuk hari ini. Jadi, untuk pertumbuhan perkembangan ini tinggal satu bagian lagi. Tinggal metode ilmiah. Hari Rizasa kita libur 17 Agustus. Jadi, kalian ketemu ibu lagi insya Allah di hari Jumat minggu depan. Silahkan kalau mau di screenshot dulu sebelum ibu tutup. Kita doakan mudah-mudahan minggu depan sudah bisa offline ya. Amin. Kita sudah tidak sabar ya, Cak. Oke, sudah screenshotnya? Sudah ya? Oke. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Mati hari-hari ini. Cepuk. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti ya. Nanti ibu share lagi. Tadi sudah ibu titip yang jaringan hewan yang minggu kemarinnya sudah titip. Sudah nerima belum file-nya? Kalau yang jaringan hewan? Belum ya, mungkin belum di-share ya. Sudah ada di grup. Oh, sudah ada di grup yang jaringan hewan. Pernyataan tinggal yang ini ya, yang pertemuan pengembangan. Nanti ibu titipkan ke admin dari grup WA-nya ya. Ayo, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah, kita ketemu lagi minggu depan. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.